Hai assalamualaikum teman-teman ketemu lagi di dapur ini kali ini aku mau bikin sweet pototo nah ini bahannya satu biji satu biji pototo ya ah atau singkong manis ya Nah ini seperti ini nah ini ada garam sedikit aja ya cukupnya menggunakan garam kemudian aku ini bikin dulu ya potong ujungnya seperti ini kemudian aku kupas gampang ya cuman bahannya segitu aja ini bagus banget ya buat semilan kalau musim hujan gitu ya potong sangat apalagi ditemenin dengan cangkir gelas teh atau kopi kemudian kita cuci yuk kita cuci nah ini tadi udah aku cuci bersih singkongnya ya kemudian kita belah jadi dua ya kemudian kita potong seperti ini seperti ini panjangnya yang kecil-kecil seperti ini ya masukkan garam ya secara cukupnya aja kemudian aduk rata dan diamkan selama 15 menit kemudian goreng dengan minyak panas dengan api sedang aja ya biar enggak gosok nah setelah sudah lima 15 menit ya tadi botot enggak apa namanya ini singkongnya udah aku diaminya selama 15 menit dengan garam nah kemudian aku panaskan minyak ya kita goreng dengan api sedang aja ya biar enggak gosok tengahnya tetap matang dan empuk kita goreng ya sampai berwarna kuning coklatan tunggu sampai matang ya begini hasilnya teman-teman maaf ya karena pernah kali ini aku beli apa namanya beli singkongnya tuh warnanya agak kuning kan biasanya ada tuh yang warnanya orange gitu ya itu lebih cerah ya warnanya kalau orange nah kalau kayak gini mirip banget ya tapi ini adalah sweet 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 singkong ya atau sweet potato gitu bahasa itunya nah kalau pengen pedas ya boleh ditaburin dengan cabai bubuk biar biar apa namanya ada rasa gurihnya dari garam terus ada rasa pedasnya karena ini taburan cabainya ya Nah bagi yang belum mencoba selamat dicoba ya selamat mencoba resep dari dapur Eni semoga bermanfaat bagi kalian terima kasih sudah menonton jangan lupa subscribe like dan share ya hampir aku lebih semangat bikin video yang lainnya terima kasih sudah menonton ya 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 ya